Selamat sore, selamat malam, kalian bisa menonton ini pada waktu yang bebas karena ini video asinkron di kuliah fenomena gelombang pada pertemuan kuliah ke-7 ya, pekan ke-7 kita masuk kepada bab baru refleksi dan gelombang berdiri jika sebelum-sebelumnya sebetulnya Pak Wisnu sudah menjelaskan banyak sekali aspek getaran pada batang solid, kemudian ada juga yang melalui fluida, entah itu cairan ataupun udara gas kemudian yang paling agak lebih awal lagi adalah gelombang pada senar atau tali berikut ini saya akan menunjukkan bagaimana fenomena gelombang pada tali atau senar itu memunculkan hal lain yaitu adanya pantulan atau refleksi kemudian juga respon dari refleksi tersebut adalah gelombang berdiri atau standing wave disini sudah ada ilustrasi pada gambar 6.1 kalian bisa melihatnya pada buku Akhirah Hirose bab 6 part 1 disini misalkan ada gelombang datang yang memiliki simpangan ini Greek letter tulisannya C tapi kalau tidak salah cara menyebutnya Zai Zai 0 disebut sebagai pulsa kedatangan kenapa pulsa ya? karena dia sebuah energi yang memiliki simpangan tertentu dan gelombang ini menjelar dari sisi kiri menuju sisi kanan secepat C, W C adalah kecepatan gelombang dan W adalah wave karena dia melaju maka ini ke bawah adalah snapshot waktu snapshot waktu oke jadi ada satu sekian per detik begitu dia ke bawah ini bergerak, bergerak, bergerak seperti motion ya kalau di animasi itu kemudian kita lihat disini pantulan ujung terikat sorry, ini maksudnya ujung dari senar ini adalah terikat makanya slide ini pantulan pada ujung terikat jadi gelombang ini akan sampai akhirnya ke ujung ikatan ini lalu secara virtual, energinya sebetulnya energinya itu akan berpindah berpindah seperti ini ya ke bawah nah sisi yang sebelah kanan ini, ini adalah sisi yang virtualnya, bayang-bayang makanya garisnya garis putus tentu ini tidak pernah ada tidak pernah ada oleh karena itu karena dia virtual, sebetulnya yang terjadi adalah pembalikan ke bawah jadi satu ketika kalau misalkan ini kan mendekati begini ya mendekati, kemudian ini jadi datar senarnya menjadi tegang karena ini memang senar itu kan ditarik ya dari satu ujung dan ujungnya itu kan ditarik kemudian ada pelimpahan energi dari atas menjadi ke bawah maka hasil pantulannya adalah sebuah gelombang dengan fasanya itu terbalik 180 derajat istilah fasa itu menandakan tentang apa ya, pergeseran bisa waktu dan posisi makanya isi dari fasa sinus misalkan itu adalah kx minus omega t di samping kanan sini ada gelombang datang dan sorry gelombang datangnya ada dua gelombang datang itu harusnya ini gelombang pantul ya nanti akan saya revisi di di slide-nya oke lebih baik langsung diperbaiki ya ntar di sini ada gelombang datang dan gelombang pantul disebut gelombang datang kodenya adalah zai plus tanda plus menandakan gelombang bergerak ke arah positif atau kanan ke arah kanan menuju kelem n kemudian gelombang pantul itu adalah zai negatif untuk fungsi x,t dan nah ini juga belum sorry tanda negatif tersebut itu menandakan gelombang bergerak ke arah negatif atau ke kiri itu adalah gelombang hasil yang ada di bawahnya ini reflected pulse jadi dia bergerak dari kanan ke kiri dengan simpangan minus zai 0 makanya di sini minus zai 0 sin dan seterusnya kalau di sini zai 0 sin lalu fase isinya adalah kx minus omega t lalu kita mengingat bahwa hubungan omega per k sama dengan kecepatan gelombang jadi shorter time intervals to short details of reflection jadi ini adalah snapshot waktu jika pulsa itu menjalar ke arah kanan maka dia akan dikembalikan ke arah sebaliknya ini seperti cermin ya cermin tapi cermin yang terbalik simpangannya positif hasil pantulannya itu negatif itu jika ujungnya terikat berikutnya kita bisa menelusuri lebih jauh terkait persamaan gelombang tadi pada hasil pantulan ternyata fasanya itu negatif sin minus teta kita lihat di sini sin minus kx minus omega t maka di sini sin minus teta bisa kita ringkas begitu sama dengan minus sin teta karena inilah hukum dari trigonometri yang sudah kalian pelajari di SMA sehingga komponen pantul bisa kita revisi menjadi zai minus sama dengan zai 0 sin kx plus omega t dia jadi positif kx plus omega t fasanya jadi positif sementara kalau yang di sini kx minus omega t bedanya di situ ya antara gelombang datang yang plus dan gelombang yang pantul nah kemudian dalam suatu fenomena ini kehadiran gelombang datang dan gelombang pantul itu dapat terjadi secara bersama-sama karena gelombangnya bisa terjadi secara bersama-sama maka kita bisa menjumlahkan persamaan gelombang pada keduanya sehingga kita akan mendapatkan persamaan umum zai x,t yang mana itu adalah gabungan antara zai plus dan zai minus sehingga zai plusnya adalah ini yang berisi kx minus omega t yang menjalar dari arah kiri ke kanan kemudian kx plus omega t yang menjalar dari kanan ke kiri ini jadi informasi bagi kita bahwa tanda minus dan tanda positif disini itu menandakan arah pergerakannya kemana gitu ya nah baik jadi kita sudah dapat persamaan umum total kedua persamaan ini istilah lain dari penjumlahan gelombang adalah superposisi seperti yang kalian sudah pelajari di fisika dasar maka ini adalah fenomena superposisi juga lalu ingat identitas trigonometri ini ada di appendix B silahkan dibuka di akhirah hero C persamaan sin kx plus omega t dan kx plus omega t ini bisa kita atur kembali kita rombak menjadi bentuk yang lain sehingga nanti memanfaatkan fungsi atau identitas trigonometri sin alpha plus sin beta ini menjadi seperti ini maka kita bisa lanjut ke slide berikutnya total gelombang datang dan pantul itu bisa kita ringkas menjadi 2z0 sin kx cos omega t hubungannya adalah perkalian bukan penjumlahan lalu kita juga ingat bahwa cos minus theta itu agak berbeda dari sin kalau di sifat trigonometrinya sin sin minus theta itu hasilnya minus sin theta tetapi jika cos cos minus theta sama dengan cos theta kemudian persamaan total di atas itu bukan bentuk gelombang merambat jadi kalau kita perhatikan persamaan ini tidak merambat tetapi diam kok tahu kita diam ya karena kalau misalkan dia bergerak itu ada hubungan kx minus omega t atau kx plus omega t jadi telah hilang komponen kx tersebut komponen tersebut hilang menjadi bentuk seperti ini kalau bentuknya seperti ini maka ini bukanlah persamaan yang bergerak tidak merambat begitu ya tetapi energinya ada simpangannya ada tetapi tidak bergerak nah gelombang datang dari kiri gelombang pantul dari kanan hasilnya bukanlah persamaan gelombang merambat melainkan gelombang berdiri atau standing wave jadi yang ada adalah nanti kita akan masuk ke visualisasinya jadi fenomen ini termasuk superposisi gelombang kita masuk ke gelombang berdiri pada gambar 62 disini lagi-lagi diberikan satu snapshot satu frekuensi sorry satu periode disini ada t ada omega t kemudian ada ukuran lambda alias satu gelombang kemudian semakin ke bawah sini adalah snapshot waktu snapshot waktunya dibagi 8 jadi 1 per 8 jadi 1 per 8 setiap pertambahan fenomena disini adalah pertambahan 1 per 8 t 1 per 8 t t itu adalah periode atau 1 per f artinya 1 frekuensi atau 1 periode begitu nah disini saat kondisi 0 ini bisa kita sebut sebagai kondisi mula-mula kondisi mula-mula kita ini melihat dari melihat dari posisi dia saat terikat di ujung jadi yang kita perhatikan ini adalah kejadian di ujung nah persamaan 2 zai 0 sin kx cos omega t itu divisualisasikan seperti ini jadi saat saat apa t-nya sama dengan 0 maka simpangannya itu menjadi 2 kali lipat dari gelombang datang kita perhatikan kita mundur aja gak apa-apa gelombang datang zai plus gelombang pantul zai minus zai plus ini simpangan maksimumnya adalah zai 0 lalu gelombang pantul itu simpangan maksimumnya juga zai 0 karena dijumlahkan kita punya intuisi gitu ya kalau kita menjumlahkan 2 gelombang fasanya sama apa yang terjadi yang terjadi adalah 2 kali lipat maka disini persamaannya kalau tercapai 2 zai 0 ini maka ya dia akan menjadi nilai maksimum sin kx x itu adalah posisi x pada senar lalu omega t adalah waktu tertentu kita ingat cos 0 adalah 1 maka menyisakan sin kx maka snapshot pada ini ini dibentuk dengan persamaan sin kx x nya kesini adalah nilai x tersebut lalu k itu adalah 2 pi per lambda dimana lambda adalah ukuran panjang gelombang kemudian snapshot berikutnya adalah 1 per 8 t yaitu kita maju 1 per 8 dari waktu periode 1 gelombangnya karena t adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 1 periodenya atau 1 gelombangnya disini maju 1 per 8 maka amplitudenya akan menurun nah menurunnya berapa disini akar 2 z 0 mula-mula tadi 2 kali z 0 ya kemudian menurun menjadi 2 akar 2 z 0 lalu kita maju lagi 1 per 8 waktu jadi 2 per 8 t maka dia akan menjadi garis flat jadi antara puncaknya juga menjadi flat lembahnya juga menjadi flat flat pada gini tapi dia masih menyebutkan energi yang tidak dilepaskan untuk itu kita maju ke 1 per 8 waktu berikutnya menjadi 3 per 8 t lalu simpangannya yang mulanya tadi puncak sekarang menjadi lembah lembah akar 2 simpangannya akar 2 z disini juga yang sebelumnya lembah menjadi puncak sama simpangannya akar 2 z kemudian kita maju 1 per 8 lagi pada 4 per 8 t nah ini separuh dari frekuensinya separuh dari periode gelombangnya separuhnya ya separuh dari gelombang maka tercapailah dari ini lembah ini mencapai maksimum yaitu minus 2 zai minus 2 zai dan disini menjadi puncak 2 zai kemudian maju 1 per 8 lagi dia menyusut lagi yang semulanya jadi maksimum lalu berkurang jadi akar 2 zai dan disini minus akar 2 zai saya lupa disini ada minus disini akar 2 zai positif kemudian maju 1 per 8 lagi disini menjadi flat untuk seluruh lembah dan gelombang eh lembah dan puncak kemudian maju ke 1 per 8 lagi kita mendekati naik lagi dikit jadi akar 2 zai 0 lalu disini jadi lembah lagi kalau kita maju 1 per 8 lagi akan menjadi T yang T itu sebetulnya sama dengan kondisi saat 0 jadi ini adalah satu siklus tertutup ya jadi kalau dianimasikan ini dimulai dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini lalu kembali lagi ke atas inilah satu satu siklus penuh namanya juga gelombang ya jadi dia tuh akan kembali lagi ke kondisinya tadi oke jadi dia berayun naik turun amplitudanya sepanjang waktu tetapi kita lihat apakah ada perubahan X nya tidak ada ya ini kalau kalian ambil penggaris kalian kumpulkan semua puncaknya maka ini puncak ini masih puncak ini flat ini lembah ini lembah lembah flat ini puncak keseluruhan X disini itu memiliki posisi yang sama dan tidak berubah ke kanan atau ke kiri sebagaimana yang mungkin di visualisasi gelombang yang lainnya sementara disini adalah simpul ini anti-note kalau ini note simpul disimpul ini kita ambil garis ternyata masih berhubungan semuanya ke bawah sini dan seterusnya disini mengindikasikan nilai X itu tidak bergeser karena memang persamaannya bukan persamaan rambatan kita lihat Zai X, T itu adalah sama dengan 2 Zai 0 sin K X cos omega T disini tidak tidak ada pol atau cara untuk merambat seakan-akan energinya itu ditahan dalam batas-batas note nah fenomena ini jika terus-menerus maka note akan selamanya menjadi note dan anti-note yang dia kadang-kadang jadi puncak kadang-kadang jadi lembah itu akan menjadi anti-notenya dan energi gelombang itu akan tertahan di anti-notenya dan dibatasi oleh 2 note ini kalau baca definisinya standing waves merupakan ada 2 gelombang sinusoidal yang memiliki frekuensi yang sama yang mempropagasi dari arah yang berlainan tadi kan kita punya cerita gelombang datang dari kiri ke kanan lalu ada gelombang pantul dari kanan ke kiri ketika itu 2 arah yang berbeda dijumlahkan maka kita bisa menghitung superposisinya nah superposisi sederhana ini valid untuk gelombang linear yang sedang dibahas saat ini jadi gelombang sama sekali tidak merambat sehingga tidak ada energi yang dibawa dalam sebuah gelombang berdiri energi yang dibawa disini maksudnya istilahnya energi yang dirambatkan disampaikan ke tempat lain sebagai contoh speaker yang kalian gunakan saat ini untuk mendengarkan kuliah ini itu sedang membuat ria membuat gangguan pada molekul-molekul udara di sekitar speaker dan speaker anda itu kalau diperhatikan di zoom in zoom in zoom in itu dia akan maju mundur maju mundurnya itu nanti akan menciptakan frekuensi tertentu yang gangguan itu akan menjadi khasnya suara saya jadi nanti kalau suara saya di pause video ini kalian pause kalian ganti dengan musik lain nah itu karakternya berbeda lagi diganti dengan pembicara lain beda lagi diganti dengan suara kuliah dosen lain ya ganti lagi itu karakternya karakter frekuensi gangguan dari sekitar speaker nah itu merambat karakternya merambat artinya tidak terjadi standing wave di ruangan anda tetapi kalau kita bicara akustik di ruangan itu kalau kita ngomong functional room ya misalkan anda nanti diminta untuk mendesain bangunan untuk ibadah itu atau bangunan pertemuan maka tidak boleh ya tidak boleh itu menghasilkan standing wave bahaya sebentar saya perlu perlu menaikkan kipasnya lupa ya jadi tidak boleh menghasilkan standing wave karena secara aplikasi nanti ada istilahnya itu room mode mungkin kalau kalian ada anak musik yang mengetahui bahwa ada beberapa ruangan yang fatal sekali digunakan untuk katakan perekaman untuk live recording itu bisa fatal karena hati-hati dalam meletakkan mikrofon di sebuah ruangan yang bentuknya kubus atau misalkan kotak persegi panjang istilahnya itu kalau di bahasa Inggris shoebox kotak sepatu karena bentuknya itu kotak maka dinding-dindingnya akan saling berhadapan secara planar dan ini kalau dilihat itu mirip seperti senar kita yang sedang diikat di kedua ujungnya udara udara itu seperti diikat juga oleh si dinding keras kita beton oleh tembok ya itu diikat di ujung-ujungnya sehingga nanti akustik itu gelombang akustik itu bisa misalkan kita membunyikan sesuatu atau si vokal atau manusia atau bisa speaker juga membunyikan di dalam ruangan tersebut tapi suaranya itu tidak merambat secara normal yang ada terjadi standing waves sehingga kadang-kadang di berada di ruang tersebut kita saat menggeser telinga itu akan merasakan pergeseran pergeseran energi juga misalkan anda berdiri di sebuah titik dalam ruangan itu terasa tidak terdengar apa-apa lalu bergeser lagi ke sisi yang lain itu seakan-akan suaranya jadi sangat lantang sangat keras sangat kuat nah kalau dalam live recording itu yang harus dihindari adalah jangan meletakkan mikrofon di note jadi seakan-akan medan bunyi di ruangan itu adalah note dan anti-note kalau note itu artinya simple nah kalau simple itu berarti tidak ada energi yang bergerak tentu energi yang tidak bergerak ini tidak semua frekuensi jadi kalau kita tahu audio sonic itu kan 20-20 ribu hertz nanti yang membuat room modes itu katakan frekuensi 200 150 atau 100 hertz kehilangan kehilangan warna frekuensi pada frekuensi tersebut itu cukup berbahaya jika misalkan objek yang direkam itu adalah alat musik low frekuensi atau misalkan pembawa acara laki-laki jadi suaranya akan hilang akan cempreng karena tidak ada inputan low frekuensi karena dia menjadi note saat di titik itu kemudian otomatis ya yang pertama harusnya menghindari room modes tentunya room modes itu bisa dihindari dengan mengubah geometri atau menambahkan gangguan geometri ke dalam ruang dan lain-lain oke kita masih dasar gelombang berdiri kita akan lanjut ini adalah visualisasi ini adalah visualisasi energi simpangan visualisasi simpangan jadi energi pada gelombang berdiri dikekang dalam simpul atau note dikekang ya jadi pada note itu akan selalu diam begitu saja kemudian pada anti-note dia akan naik turun naik turun naik turun dan amplitudanya ingat ya dua kali dari gelombang datang misalkan yang minggu lalu dua minggu lalu itu kita melihat video ilustrasi pada gitar ya mungkin saya bisa putar wah tapi gak ada suaranya saya coba deh ya ini adalah visualisasi pada gitar ada kalanya dia menjadi standing waves ada kalanya dia merambat ke kanan dan ke kiri nah seperti yang dia petik itu itu dia merambat ya ke kanan ke kiri maka dia tidak murni standing wave tidak murni standing waves karena masih ada rambatannya sedikit nah kalau di apa kalau di ruangan tadi ruangan itu kan tidak bergerak ruangan itu tidak bergerak dan dia pasif dan akhirnya bisa muncul standing wave dan itu berbahaya untuk untuk ruangan fungsional kalau ruangannya memang sengaja untuk dibuat khusus untuk demonstrasi praktikum fisika ya mungkin oke-oke saja baik simpul ini paling mudah diamati itu dari ujung batas gelombang jadi saat dia bersisian langsung atau bersebelahan langsung dengan batas tegar atau yang keras objek senar tentu saja kita bicara sebuah bahan metal atau bahan nilon begitu yang kemudian diikatkan ke satu titik tetapi ini juga berlaku untuk udara udara tidak perlu menjadi senar udara adalah udara udara adalah udara udara ini itu juga bisa bersisian dengan tembok dengan beton dan itu nanti juga akan menghasilkan standing waves jika terpenuhi beberapa syarat lalu bagian pada gelombang yang memiliki simpangan zai ini zai maksimum alias dua zai disebut sebagai antinode disanalah seluruh energi dikekang satu antinode diapit oleh dua node ini mungkin harus saya revisi karena yang lebih tepat adalah dua kali dua kali simpangan tapi maknanya harusnya tidak tidak mengubah dari sebelumnya bahwa memang dia energinya ada disana semua kemudian gelombang berdiri ini ini masih snapshot yang tadi sebetulnya tentang sepertelapan yang maju 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 begitu saya menekankan simpangan maksimum gelombang datang adalah zai pantulnya adalah zai ketika disuperposisikan maka total keduanya adalah dua zai oke nah jika kita lihat bentuk puncak dan lembah pada senar ini ada beberapa kemungkinan disini saya sudah punya ilustrasi untuk sebuah senar yang diikat pada kedua ujungnya kemungkinan pertama cara dia naik turun adalah tanpa menciptakan simpul apapun kecuali simpul yang diikat oleh senar di ujung-ujungnya jadi antinode nya adalah di tengah-tengah tepat kalau kita perhatikan ini adalah setengah gelombang jadi ini adalah gelombang yang tidak selesai secara virtual kalau misalkan ini puncak maka dia akan punya lembah di sisi sini yang lembah itu tidak kelihatan tapi praktisnya ini kita sebut sebagai setengah gelombang saja sehingga panjang senar saya sepanjang L itu disebut L sama dengan lambda 1 dibagi 2 lambda itu adalah gelombang panjang gelombang dari yang tercipta di sini dibagi 2 dibagi 2 kenapa ya setengah karena ini kan setengah gelombang baru puncak doang lembahnya belum ada sementara kalau visualisasi yang ini ini kan lengkap ini satu gelombang satu lambda adalah satu puncak dan satu lembah kemudian di sini ada penulisan V atau nu saya kurang yakin ini sebaiknya kita gunakan F jadi tolong disepakati jika melihat bentuk V tapi ada lancip nya begitu itu kita sebut sebagai frekuensi atau F dan ini F di sini adalah F0 F0 inilah yang nanti akan kita dengungkan berkali-kali di berbagai mata kuliah mungkin ya sebagai frekuensi fundamental frekuensi dasar frekuensi yang menjadi landasan ya untuk kelipatan berikut-berikutnya berikutnya kita punya yang namanya second harmonic second harmonic jadi tidak ada first harmonic ada langsung ke second harmonic bentuknya adalah satu gelombang lengkap jadi panjang gelombangnya adalah sama dengan L sama dengan panjang senar sama dengan panjang senar jadi dia naik turun naik turun juga nah L itu sama dengan lambda 2 kita sebut lambda 2 karena berbeda dengan kondisi lambda 1 disini menjadi lambda 2 lalu frekuensi itu adalah 2 kali frekuensi fundamental yang ada di atasnya wajar ya 2 kali frekuensi fundamental nama lain dari second harmonic adalah first overtone nah barangkali kalian yang bermain alat musik bisa punya wawasan yang lebih berkaitan ya bahwa alat musik petik alat musik tiup itu semua yang akustik itu punya dasar dari pemanfaatan fundamental frekuensi first overtone second overtone dan seterusnya jadi kalian bisa merasakan ada misalkan gitar gitar itu kalau tanpa ditekan fretnya maka dia akan mencipti harusnya itu nanti menciptakan frekuensi tertentu ketika ditekan pada fret-fret yang diinginkan maka dia akan berubah akan bergeser nah itu bisa turun ada second harmonic third harmonic fourth harmonic dan seterusnya lalu untuk third harmonic tidak perlu saya jelaskan ya karena polanya sama sama seperti yang diatasnya alat musik instrumen seperti piano gitar dan biola memanfaatkan fenomena gelombang berdiri senar sepanjang L diikat di kedua ujungnya memungkinkan gelombang berdiri dengan panjang gelombang diskret tertentu muncul saya highlight disini kata-kata diskret karena ini memang bisa dipolakan ini kalau kalian lihat disini maka kita bisa membentuk nilai N N tertentu ya kalau misalkan ganjil maka harus satu per dua jadi N per dua N itu menandakan satu kemudian kalau yang tiga berarti N per dua juga kan Nnya tiga tiga per dua kemudian kalau untuk yang genap kelipatan genap maka dua itu dibagi dua langsung ya jadi N per dua kan N per dua dua per dua dua nanti ketika fourth harmonic jadinya L sama dengan dua lambda empat nah coba dioret-oret kalian bisa membuat pola pola ini sebagai pola diskret yang dimaksud pola diskret adalah tadi itu jadi ada kelipatannya N1 N2 3 dan 4 dan seterusnya diawali dengan panjang gelombang terpanjang lambda satu sama dengan dua L yaitu fundamental lalu frekuensi gelombang berdiri dapat ditetapkan dari ini hubungan antara kecepatan jadi lambda dikalikan frekuensi sama dengan kecepatan gelombang dimana informasi kecepatan rambat itu juga bisa kita peroleh dari fenomen dari fisiknya properti fisiknya kecepatan gelombang sama dengan tension atau tegangan senar dalam satuan Newton dibagi dengan masa jenis linier senar yaitu kilogram per meter istilah masa jenis linier ini adalah khusus berbeda sedikit dengan masa jenis biasa kalau masa jenis biasa itu adalah volume jadi kilogram per meter kubik tetapi kalau di rho L ini adalah kilogram per panjang dibagi panjangnya kemudian saya ingin mengomentari tentang fundamental frekuensi yang juga memiliki nama lain dari frekuensi natural frekuensi natural dianggap alami secara alami sebuah objek itu memiliki fundamental demikian nah di di fundamental frekuensi ini itu ada jembatan kalian melihat video jembatan yang diberikan oleh Pak Wisnu dari jembatan tersebut ternyata hempasan angin dari arah arah manapun itu kan di sungai di sungai anginnya kencang nah ternyata angin itu adalah input input gelombang input gangguan input yang datang dari arah samping itu ternyata tidak diprediksi oleh para teknik sipil sehingga membuat jembatannya itu berosilasi saat osilasinya itu sesuai dengan node-node seperti ini fundamental second harmonic third harmonic dan seterusnya maka dia akan ini kalau kalian ingat resonansi resonansi itu akan memperbesar energinya jadi diberi input pada frekuensi naturalnya maka energinya itu menjadi tak terhingga akan sangat besar maka kalian melihat konstruksi aspal struktur besi baja yang diikat yang dicor yang dibentuk di dalam jembatan itu bisa meliuk-liuk seperti karet artinya energinya luar biasa besar hingga satu titik energinya tidak dapat dibendung oleh elastisitas baja dan aspal dan jalan raya maka patah ketika patah itu akan menjadi kerusakan ada set dari struktur yang ada itu kalau contohnya jembatan bisa juga dengan bangunan dengan yang lain-lain nanti akan bertemu dengan frekuensi natural lagi baik ini hanya highlight panjang gelombang terpanjang sama dengan frekuensi terendah jadi panjang gelombang terpanjang ini lambda 1 sama dengan 2L itu merupakan frekuensi terendah alias fundamental frekuensi atau kodenya notasi F0 ini hanya visualisasi lain terkait frekuensi terendah yang disebut sebagai frekuensi fundamental F0 ini animasinya tidak animasi banget sih intinya ini satu gelombang ini ini baru setengah gelombang kemudian ini satu gelombang ini satu setengah gelombang dan ini dua gelombang third overtone fourth harmonic nah ini fundamental first harmonic first overtone second harmonic ini harus dipahami contoh soal sederhana sebuah piano string jadi pada bagian piano itu ada yang memang ada stringnya memiliki masa 15 gram dan panjang 1 meter berarti kita bisa menghitung row L atau masa jenis liniernya clamped at both ends jadi diikat pada dua ujungnya digunakan untuk menciptakan sebuah nada yang memiliki frekuensi resonan pada F sama dengan 220 hertz yang ini disebut fundamental mode kalau ini ada ada petunjuk fundamental mode berarti kita harus menggunakan lambda sama dengan 2 L oke temukanlah tension yaitu tegangan tegangan senar yang bekerja di senar tersebut pertama-tama temukanlah wavelength wavelength nya 2 meter karena panjang 1 meter berarti 2 kali L 2 meter kemudian kita cari cepat rambatnya gelombang ini berapa cepat rambatnya adalah lambda F lambdanya 2 meter dikalikan F nya dapat 220 per detik hasilnya adalah 440 meter per detik kecepatannya nah kita ingat bahwa senar ini adalah materi sorry benda padat ya benda solid karena dia benda padat atau solid maka dia ditegang ditarik begitu di kedua ujungnya akan merasakan tension tertentu Rho L kita telah menerima Rho L nya adalah 15 gram per meter tetapi gram ini bukanlah satuan internasional sehingga harus kita standarkan dulu menjadi kilogram atau 0,015 nah ini tinggal dikali saja ini C kuadrat W Rho L nah C kuadratnya ini seperti ini dikalikan Rho L sama dengan 2,9 x 10 pangkat 3 Newton besar ya ini 2.900 2.900 Newton tegangannya besar nah kemudian setelah ujung yang terikat saya memberikan penjelasan pantulan pada ujung yang bebas ini adalah visualisasi diambil dari figur 64 pada buku Akira Hirose disini diberikan lagi sebuah pulsa datang yang memiliki simpangan sebesar Zai 0 yang melaju dari kiri ke kanan dengan kecepatan C W kecepatan C itu sampai ke ujung free end nah karena disini free end karena free end sampai di free end sampai di free endnya sini dia menjadi naik 2 kali lipat simpangannya itu dikarenakan kita harus membuat pulsa virtual yang cermin di sisi yang lain tetapi itu hanyalah virtual yang ketika dia jauh dia masih jauh ketika dia mulai mendekat dia sudah dekat ketika dia berada di free end dia bertemu ingat super posisi pada fase yang sama maka gelombang akan memiliki 2 kali simpangannya jadi dia meningkat 2 kali lipat kemudian setelah dia bertemu bersama begini dia akan kembali menjadi pantulan pantulannya akan kembali pada ukuran Z 0 ini akan kembali pada ukuran Z 0 sampai dan seterusnya ini merambat ke ke arah kiri dengan CW tertentu lalu kita ingat bahwa sebetulnya ilustrasi ilustrasi ini kan senar ya tapi senarnya itu ujungnya dibuat bebas ini agak sulit kita bayangkan tapi nanti akan kita sampai sana sehingga ini tidak berlaku untuk untuk senar tetapi untuk yang lain untuk udara karena udara tidak perlu diikat dalam tanda kutip diikat udara itu sudah otomatis seperti itu oke sini ada F gaya yang bekerja pada pada senar itu merupakan tension dikalikan perubahan simpangan terhadap X nya lalu kemudian disini direfinisikan beberapa gelombang datang dan gelombang pantul gelombang datang itu adalah Z 0 kemudian gelombang pantulnya adalah A sin minus KX minus Omega T kita lihat identitas minus KX disini menandakan dia berlawanan arah ya berlawanan arah atau kata lainnya minus A sin KX plus Omega T disini hasil pantulnya itu minus A tetapi kita perhatikan disini kok dia tidak tidak terbalik ke bawah begitu nanti ada penjelasan setelah ini jadi kalau kalian punya gelombang yang memiliki ujung bebas maka amplitude pada ujung bebas ini akan di double di dua kali lipatkan dan hasil pantulannya itu memiliki polaritas yang sama sebagaimana gelombang datangnya cara memahaminya itu dengan cara menghadirkan gelombang virtual yang dari arah lain jadi seakan-akan ini cermin begitu ya baik simpangan gelombang datang dan pantul adalah ini ini hanya diringkas dari yang tadi dimana A adalah amplitude yang belum ditentukan ada pun total superposisi kedua gelombang tersebut adalah jika kedua ini kita jumlahkan maka hasilnya adalah seperti ini zai sin minus A sin dengan dalam kx minus omega t dan kx plus omega t gaya vertikal yang berlaku di ujung bebas ingat gaya vertikal itu maksudnya gini gimana ya bayangkan kalian punya tali tapi tali itu ujungnya adalah cincin cincin yang besar cincin jari-jarinya 5 cm dan cincin 5 cm ini diikatkan ke sebuah tali tadi dan lalu ada sebuah tiang tiang besi yang itu dimasukkan cincin tadi di ujung bebas nah sekarang kalian berdiri kemudian hentakkan tali tadi itu kan talinya sekarang ini jatuh di dasar jatuh di tanah tapi sudah terikat dengan cincin dan berhubungan dengan si tiang listrik tadi lalu kita hentakkan dengan keras tali tadi lalu dia akan merambat dengan kecepatan C ketika sampai di pole pole itu si tiang besinya tadi itu maka energinya akan dua kelipat seperti ini lalu jika ini ideal sekali maka dia akan kembali lagi ke kita dengan simpangan tinggi yang sama nah disinilah adanya gaya vertikal gayanya itu menekan ke atas begitu gaya vertikalnya itu adalah T Do X per Do X Do X per Do X kita menggunakan notasi Do karena inilah turunan parsial karena isi dari X adalah apa KX dan omega T KX itu terkait posisi X omega T terkait waktu disini hanya diturunkan terhadap Do X saja jadi kalau kalian lihat Do X per sorry Do Zai per X ini ini kan Zai kita turunkan terhadap X maka yang harus keluar adalah KX dan KX oke diturunkan sama dengan T dalam kurung inilah solusi dari turunannya Zai 0 dikalikan K disini ada K kan K nya turun ke sini lalu sin karena turun jadi cos jadi K cos KX minus omega T dikurangi A sin KX KX diturunkan menjadi K K nya keluar kemudian cos turunan dari minus sin ini kan minus sin jadi minus cos KX plus omega T kemudian T T T T Zai per X untuk X sama dengan 0 adalah jadi tinggal disubstitusikan jika X sama dengan 0 ke dalam sini maka menyisakan omega T saja maka solusi adalah T atau tegangan senarnya dikalikan K itu bilangan gelombang Zai 0 dikurangi A cos omega T gaya pemulih cenderung membalikkan senar kembali kepada kondisi equilibrium namun pada ujung bebas senar dalam keadaan bebas memiliki amplitude berapapun karena gayanya tidak ada jika diasumsikan perubahan T Z per X sama dengan 0 untuk sepanjang waktu maka dapat disimulkan bahwa amplitude A memiliki nilai sama dengan Z 0 dan gelombang pantul harusnya memiliki polaritas sama sebagaimana gelombang datang jadi at the free boundary gaya pemulihnya itu sama dengan 0 yang itu mengindikasikan do Z per do X yang juga sama dengan 0 ini mengartikan bahwa gelombang pantulnya itu memiliki polaritas atau sifat yang sama sebagaimana gelombang datangnya jadi di amplitude pada bidang atau ujung yang bebas itu memiliki nilai dua kali lipat dua kali lipat dari gelombang datangnya ujung bebas sering juga disebut sebagai soft boundaries makna lainnya pada ujung terikat itu adalah hard boundaries jadi ujungnya adalah ujung ujung keras ujung ujung tegar karena istilah Indonesia terlalu membingungkan untuk fisika ujung bebas tidak punya makna praktikal untuk konteks senar karena tidak mungkin kita senar dibikin bebas itu praktikalnya bagaimana tadi praktikalnya saya bilang cincin diikat ke dalam satu pole pole itu tongkat pesi lalu dihentakkan talinya lalu dia akan naik dua kali lipat karena sebuah senar haruslah memiliki tegangan tertentu dan diikat di kedua ujungnya ujung bebas sangat bermanfaat untuk instrumen musik tiup misalnya pipa organa jadi jangan diabaikan dulu kalau ujung bebas ini bermanfaat untuk musik tiup bisa flute bisa recorder bisa selurling bisa harmonik harmonika bisa apalagi macam-macam banyak jika a sama dengan zainol maka ini adalah persamaan yang ekivalent disini 2z cos kx sin minus omega t ingat kalau sin minus minusnya keluar ke sini berikutnya sebentar persamaannya kan ini zainol a sama dengan zainol sin kx amplitude saat x sama dengan 0 ujung bebas adalah 2x simpangan dari gelombang datang ini hanya mengulang-ulang saja long exposure picture of standing waves created by free boundary jadi kalau misalkan kalian tahu long exposure picture tidak contohnya itu gini mungkin cari long exposure picture tapi untuk yang seni-seni fotografi itu artinya snapshot beberapa waktu dijadikan satu kita memfoto tapi untuk sepanjang waktu tertentu jadi misalkan untuk astrofotografi memoto benda-benda langit di angkasa di itera dia bisa sekali jepret foto 15 menit sampai setengah jam juga bisa nanti hasilnya bisa trail star trail nah cobalah itu buka instagramnya UPT OIL tentang long exposure picture yang note kalau di long exposure pada sebuah senar maka yang note juga akan selamanya menjadi note dia energinya 0 tidak akan pernah bergerak terikat begitu kemudian pada anti note dia akan selalu mencapai maksimum puncak dengan begini atau lembah seperti ini dengan nilainya 2 kali simpangan gelombang datang kemudian perhitungan gelombang tentu saja kalau panjangnya dari segini itu lambda per 2 kemudian ini adalah lambda per 4 oke gitu jadi karena kan ini harus kembali ke bentuk semula untuk disebut sebagai satu gelombang satu gelombangnya kan baru disini satu gelombangnya baru disini oke maka karena ini berkaitan dengan alat musik tiup maka kita bisa memperhatikan ada ujung pipa kadang kita mau pipa ya pipa tutup buka artinya disini tutup lalu disini buka ujung pipa buka-buka jadi disini terbuka disini terbuka jika bentuknya adalah tutup buka maka lambda yang terbentuk adalah 4L jadi 4 kali lipat kita lihat lambda disini baru seperempat seperempat bentuk belum jadi utuhnya begitu maka lambda adalah 4 kali panjangnya si alat ini sehingga F nya frekuensinya adalah kecepatan dibagi 4L kemudian untuk ujung pipa buka-buka lambda adalah 2L 2 kali dari panjangnya si alat ini alat pipa ini kemudian F nya adalah C per 2L barangkali kalian membayangkan ini hanya berlaku untuk musik oh tidak beberapa industri kalau misalkan dia punya pipa pipanya juga bisa bunyi dalam kondisi tentu nah bunyinya ini bisa berbahaya juga jangan sampai yang pertama kena fundamental frekuensi karena kalau dia berosilasi dengan fundamental frekuensi adanya patah kalau patah rugi rugi industri atau juga kita bisa tahu dari frekuensi berapakah yang dipancarkan oleh si pipa kemudian panjang pipanya kita ketahui apakah dia adalah closed pipe atau open pipe kalau ternyata jadi open pipe berarti kan ada yang bocor nah ada yang bocor ini berarti cara analisis saja oke standing waves in a pipe jadi ini adalah bentuk dari gelombang berdiri di dalam sebuah pipa kemudian kita masuk ke teori pantulan pantulan sempurna itu amat jarang terjadi jauh dari idealisasi topik bahasan sebelum ini contoh gelombang bunyi datang di permukaan bidang tembok beton hampir seluruh energi dapat dipantulkan tembok karena beton dianggap lebih keras daripada udara istilah lebih keras inilah tadilah hard boundary oke dengan demikian sebetulnya ada sebagian energi yang masih dapat menembus beton dan menjalar di dalam substansi solid karena padatan bunyi merambat di liquid dan solid oke jadi bisa transfer begitu kan jadi energi pantulan tidak 100% untuk kondisi yang real bukan ideal sementara yang kita pelajari tadi itu untuk idealisasi persamaan gelombang jadi istilah kunci yang akan kita gunakan seterusnya adalah pantulan tak sempurna sama dengan pantulan sebagian karena memang ada energi yang tidak menjadi pantulan itu baik kita sekarang meninjau ke sedikit tentang gelombang cahaya gelombang cahaya ini incident ray sebagai arah datang sinar cahaya sinar yang datang ke ini kan udara kemudian disini adalah material gelas dua zat yang berbeda dari udara ke gelas maka yang terjadi adalah pantulan otomatis pantulan ini sinar terpantul reflektat ray tetapi ada satu porsi ada satu porsi yang reflected masuk tetapi terbelokkan jadi dia tetap masuk ke dalam gelas tetapi terbelokkan sejauh air tertentu atau theta kecepatan gelombang bunyi kecepatannya itu ikut berubah mengikuti sifat kerapatan medium yang dilalui gelombang bunyi juga sama nah disini ada sebuah tabel ini ada udara air kemudian ada linseed oil co-green ada tea white ini semua masih liquid ya belum ada perbandingan dengan solid kalau kita lihat kecepatannya itu kalau di udara itu 100% maka di bentuk-bentuk cairan yang ini sorry ini kan fluida ini ini liquid ini fluida itu kecepatannya menurun kecepatannya menurun sampai ya ini sekitar berapa persen kecil lah pokoknya semakin rapat medium yang dilalui maka besar kecepatan gelombang juga meningkat itu secara intuitif bisa kita ketahui dari gelombang mekanik itu memerlukan molekul-molekul yang saling berdekatan untuk mentransfer energinya jadi kalau kita punya solid besi itu dibukul maka kecepatannya pasti akan lebih cepat dari 340 meter per detik yang seperti ada di udara sama di dalam air itu harusnya nanti lebih cepat tetapi disini yang dimaksud dengan velocity-nya menurun itu terjadi karena refraksi karena refraksi oh iya referensinya bisa kalian buka disini di websitenya universitas ini refraksi jadi kecepatannya menurun dari udara ke gelas karena adanya perubahan kerapatan medium tetapi yang saya maksud tadi adalah kalau dibandingkan kecepatan gelombang di dalam gelas kecepatan gelombang di dalam udara itu masing-masing lebih cepat cara rambatnya di gelas tetapi kalau ada perpindahan seperti ini jadinya seakan-akan melambat gitu pantulannya menjadi tak sempurna ada dua senar dengan masa jenis linier yang berbeda kita sekarang mempunyai gambar gimana kalau kita bikin sebuah senar tetapi masa jenisnya berbeda misalkan panjangnya 2 meter 1 meter saya kasih senar yang berat kemudian 1 meter berikutnya saya kasih senar yang ringan disambung entah gimana caranya pokoknya disambung dengan nilai ini Rho L1 dan Rho L2 disambung jadi 1 kedua senar mengalami tarikan dengan T Newton tertentu jadi keduanya diikat di ujung yang tertentu diikat lalu jadi tegang dengan T Newton kemudian diberikan incident wave gelombang datang seperti ini dengan kecepatan CW1 tertentu jadi di heavier string ini akan punya karakteristik kecepatan gelombang CW1 pada senar yang lebih ringan itu karakter kecepatan yang berbeda yaitu menjadi CW2 ketika kita merambatkan energi dari heavier string ke sini maka gak mungkin ini akan terpantul secara sempurna malah ada yang terteruskan tertransmisikan ke senar yang lebih ringan sehingga terbentuklah gelombang tertentu dengan simpangan Zai 2 lalu kecepatannya adalah CW2 dan ternyata ada yang terrefleksi ada yang terpantul kembali menjadi Zai R dengan kecepatan CW1 dengan ini kan dunianya CW1 ini dunianya CW2 ini adalah ilustrasi dari misalkan perbedaan dari ini udara ini gelas ini udara ini air ini udara ini apa begitu metal metal yang lain atau emas jadi incident wave ada yang transmitted ada yang reflected ada yang datang ada yang tembus ada yang terpantul itu fenomena paling sederhana dari gelombang jadi bisa melewati batas ini bisa melewati batas ini kalau dilihat energinya itu akan selalu hasil penjumlahan jadi energi insiden itu sama dengan energi transmisi ditambah energi terpantul kita akan lihat di slide berikutnya saya mau bahas kecepatan gelombang dulu kelajuan gelombang transversal pada bagian masing-masing senar itu seperti ini dimana hubungannya adalah terkait kecepatan sama dengan akar tension atau ketegangan pada senar dibagi masa jenis linear zat 1 kemudian CW2 itu untuk yang kedua dimana T nya untuk kedua ini sama jadi faktor yang paling mempengaruhi hanya masa jenisnya saja jadi kalau dari persamaan ini kalau masa jenisnya lebih ringan efeknya apa kalau masa jenis lebih ringan maka kecepatan akan meningkat kecepatan akan meningkat aliran energi diasosiasikan dengan penjelaran sinusoidal dengan amplituda zinol dan frekuensi omega sama dengan 2 pf sepanjang senar maka aliran energi atau transfernya itu dalam satuan watt persamanya seperti ini ini bisa dilihat pada bab 4 kalau enggak bab 3 silahkan dicek tentang energi itu setengah rho C omega kuadrat zai kuadrat dimana C adalah laju gelombang transversal dimana C sama dengan 1 atau 2 jadi C ini adalah indeks indeks itu bisa diganti angkanya bisa jadi 1 atau 2 oke lalu saya mau mendefinisikan dulu zai E itu adalah gelombang datang zai R adalah gelombang pantul dan zai T adalah gelombang tembus yang tertransmisi selanjutnya kita perlu melihat gelombang gelombang ini ya persamaan aliran energinya itu kita lihat mengarah ke kanan ini kan faktor ya mengarah ke kanan itu adalah incident wave ke kanan kemudian aliran energi gelombang pantul itu adalah mengarah ke kiri mengarah ke kiri ini persamanya seperti ini disebut sebagai reflected wave itu ke kiri aliran energi gelombang yang tembus itu ke kanan seperti ini dan ini adalah zai T kuadrat disebut sebagai transmitted wave ke kanan kalau misalkan energinya itu terkonservasi alias kekal kan energi tidak mungkin tidak mungkin diciptakan dari tidak ada apa-apa tapi juga tidak bisa hilang tanpa konservasi tertentu maka disini muncullah kesetimbangan dimana energi yang masuk ke transmisi itu merupakan hasil dari selisih antara energi yang datang dikurangi energi terpantul sama dengan energi transmisi jadi ini adalah ringkasannya karena yang membedakan adalah arahnya ini kan arah ke kanan ke kiri eh sorry ke kiri ke kanan jadi ini ada ini positif ini negatif sama dengan transmisi ini kalau diringkas maka zainya diringkas begini karena ini kan medium 1 ini medium 2 karakteristik medium 2 karakteristik medium 2 kan sorry karakteristik medium itu ditentukan oleh dua hal yaitu row masa jenis liniernya dan c yaitu kecepatan rambat di dalam medium tersebut kemudian kita bisa lanjut untuk mencari nilai masing-masing apabila zai t sama dengan 0 kita bayangkan nih kita bayangkan ini kalau senar tadi itu ternyata diberikan gelombang di medium 1 alias senar 1 ternyata tidak ada yang dihasilkan pada senar 2 simpangannya tidak ada kita transmisikan sebesar 0 maka nilai di ruas kanan ini menjadi ikutan 0 sehingga disini hanya ada nilai ini maka simpangan pada impuls itu sama dengan hasil pantulnya ini kalau diakarkan kedua ruas maka zai i sama dengan zai r plus minus zai r kok bisa plus minus ya ingat ya tadi ada fasa fasa energinya simpangannya bisa sama tetapi fasanya bisa berubah kita lihat di slide sebelumnya bisa jadi ini kan lembah ini lembah kebetulan disini juga lembah disini juga lembah bisa jadi disini lembah disini menjadi puncaknya terbalik karena karena urusannya zai r sama dengan plus minus zai i jadi bisa minus bisa plus kalau positif untuk pantulan sempurna pada ujung bebas dan negatif untuk pantulan sempurna pada ujung terikat oh bedanya disitu jadi ini terkait apakah konteksnya itu dia pantulannya dari ujung bebas atau ujungnya terikat tambahan apabila tidak ada gelombang pantul zai r jadi zai r nya sama dengan 0 kalau tidak ada gelombang pantul berarti kan tertransmisi semua insiden sama dengan transmisi kan maka seluruh energi datang ditembuskan melalui bidang batas untuk mendapatkan amplitude dari gelombang pantul dan gelombang tembus maka ia memenuhi persamaan berikut pada bidang batas jadi zai i simpangan pada zai i ditambah zai r sama dengan zai t ini adalah persamaan mula-mulanya kembali ke konteks senar beda masa jenis tersambung tadi maka syaratnya adalah hubungan dua medium ini adalah kontinu dan tidak boleh terputus ya jelas ya ini kan disambung dengan sesuatu yang pokoknya kita inginkan dia tertempel terikat dengan kuat begitu meskipun ini adalah dua zat yang berbeda masa jenisnya berbeda pada ujung terikat dimana zai t sama dengan nol maka persamaan menjadi zai r sama dengan mina zai i atau pantulan sempurna dengan perubahan polaritas polaritasnya itu terbalik terbalik itu yang harusnya dia puncak jadi lembah kayak gitulah pada ujung bebas simpangan di ujung batas menjadi dua kali lipat dari simpangan gelombang datang ini mengulang pembahasan kita sebelumnya karena simpangan pantul sama dengan simpangan datang simpangan pantul sama dengan simpangan datang jika ujungnya bebas sehingga persamaan pada bidang batas menjadi zai t sama dengan dua zai i ingat kembali persamaan ini yang solusi sementara dari hubungan antara zai i zai r dan zai t lalu disini juga ada hubungan yang baru zai i plus zai r sama dengan zai t simpangan pantul maupun yang tembus belum diketahui belum diketahui simpangan pantulnya maupun yang tembus belum diketahui sehingga kita harus cari zai r dan zai t kita lihat ini matematika biasa sebetulnya ini kan kuadrat minus kuadrat ingat gak a kuadrat minus b kuadrat sama dengan a minus b dikalikan a plus b kayak gitu ya kemudian disini zai t zai t merupakan zai i plus zai r kuadrat maka disini zai i plus zai r kuadrat kalau kita lihat warna merah ini bisa kita bagi habis pada dua ruas maka hasil sederhananya seperti ini kemudian ini tinggal dioperasikan secara hati-hati dipecah-pecah begitu kemudian kita kumpulkan yang sama zai i dan zai r kita kumpulkan jadi satu begini lalu zai r kita pindah oh zai r gak saya pindahin zai r itu sama dengan ini nih ini saya tulis ulang zai r sama dengan bentuk yang baru seperti ini dia ada faktor di tengahnya faktornya disini ada rho l1 cw1 minus rho l2 cw2 disini atasnya minus dibawahnya plus ingat bahwa hubungan ini kecepatan cw1 dan rho l1 hubungan ini juga sama sehingga kalau misalkan cw1 ini saya kalikan dengan rho l1 di luar sini saya kalikan di luar sini maka rho l1 yang jadi pembagi jadi naik ini matematika biasa maka ini kita bisa substitusikan ke dalam sini ya ini tolong disubstitusikan ke dalam sini maka kita akan punya persamaan yang baru persamaan yang barunya adalah ini rho l1t minus rho l2t dibagi dan seterusnya ini lalu kita belum selesai ini kan baru zair yang reflected sementara ini kan insiden yang datang lalu cari juga persamaan simpangan yang tertembus yaitu zait ya pakai persamaan yang tadi zai plus zair substitusikan ke dalam sini sama dengan zait dimasukkan lalu samakan penyebut dan pembilangnya untuk zai kita buat seperti ini kita jumlah hasil akhirnya adalah zait sama dengan 2 akar dan seterusnya ini ini bisa dilihat di buku untuk hasil akhirnya tapi prosesnya hanya ada di slide ini jadi silakan dari video ini kalian mencatat atau memundurkan kalau ingin lebih hati-hati ya jadi bisa dicatat ulang hanya di slide ini tidak tersedia di buku lalu kita ringkas solusi untuk zair dan zait hubungannya dengan zai adalah seperti ini dari 2 persamaan ini kita bisa menurunkan beberapa bentuk baru gak beberapa sih cuma 1 yaitu impedansi zm atau impedansi mekanik m ini adalah mekanik yaitu sama dengan masa jenis rho dikalikan modulus elastis jadi rho l1 dikalikan t ini adalah hubungan antara dual tersebut ini akan setara kok disini belum setara banget sih karena agak kurang kelihatan kualitas ini memiliki mana penting dan analog dengan berbagai sistem yang berosilasi zm disebut sebagai impedansi gelombang mekanik konsep impedansi sudah diperkenalkan dalam teknik elektro untuk gelombang elektromagnetik zm sama dengan akar masa jenis dikalikan modulus elastis untuk gelombang bunyi dalam gas persamaannya menjadi ini impedansi zm adalah kuantitas yang dikarakterisasi oleh medium dapat ditulis ulang jadi persamaan yang ini kita tulis ulang menjadi ini oke gitu ya kemudian ada ini z1 untuk impedansi medium 1 dan z2 impedansi medium 2 alias kalau tadi kita bicara senar berarti ada senar 1 dan senar 2 bahannya berbeda masa jenisnya berbeda impedansinya berbeda oke jadi dia berbeda di sana kemudian berikut adalah analogi impedansi dari sistem mekanis dan elektris ini kalau kalian lihat ada force wave adalah gelombang yang ada gayanya begitu di listrik itu kita sebut voltage atau tegangan kemudian velocity wave yaitu kecepatan pada gelombang itu di elektrikal menjadi arus dan impedansi pada keduanya itu merupakan rasio antara force wave per velocity wave atau kalau di elektrikal voltage wave per current wave kayak gitu nah fraksi energi terpantul dibandingkan dengan yang datang itu zi R per zi kuadrat sama dengan ini bedanya bedanya apa sih cuma kuadrat istilah fraksi energi itu cuma dengan mengkuadratkan di kedua sisi coba kenapa kok kira-kira harus dikuadratkan kalau zi R per zi itu kan ngomongnya simpangan saja sementara simpangan itu dia dalam waktu bisa berubah X, T kan bisa berubah dia bisa positif bisa negatif maka untuk memastikan energi kita harus mengkuadratkannya jadi itulah awasan kenapa ini dikuadratkan pada kedua sisi ini dikuadratkan petunjuk energi gelombang adalah kuadrat simpangan kemudian insiden yaitu datang di medium 1 dengan impedansi 1 kemudian akan tertransmisi ke medium 2 dengan impedansi 2 dan ada juga yang terpantul menjadi ini zi R pada medium 1 dan impedansi 1 jika z1 sama dengan z2 maka tidak akan ada refleksi tidak akan ada pantulan dari gelombang datang dan ini disebut sebagai impedans matching istilah impedans matching itu juga kalian temukan pada audio pada audio nanti kalau atau listrik listrik secara umum itu ada nanti kalian harus mematchkan matching the impedans jadi harus dipaskan impedansinya tidak boleh beda kenapa kok beda karena kalau impedansinya beda nanti mantul balik tidak bisa masuk jadi alasan kenapa kok ini impedansinya harus setara itu nanti agar gelombang kita itu secara lancar bisa masuk melalui ke medium berikutnya biasanya faktor yang membedakan impedansi itu berbeda dalam elektrik itu adalah ukuran kabel material kabel ini elektromagnetik tapi kalau kita ngomong impedansi matching pada pada zat mekanik bisa ngomong gel kalian tahu USG ibu-ibu kalau hamil itu perutnya perlu dipindai dengan ultrasonic ultrasonografi digambarkan wujud apa yang ada di dalam tubuh manusia itu merupakan image processing tapi sebelum ke sana kita harus impedance matching antara alat kita dengan kulit atau tubuh manusia itu tidak mudah untuk mematchkan itu maka harus ada gel jadi sebelum dipindai langsung dengan alat maka si perawat itu akan memberikan gel yang gel itu tentu saja aman untuk kulit manusia tapi dia tujuannya untuk mematchingkan impedansinya baik jika Z2 sama dengan 0 jika Z2 sama dengan 0 maka atau tak hingga maka refleksinya itu akan komplit refleksinya akan komplit jika 0 atau tak hingga kan tinggal dimasukkan ke persamaan ini kan Z2 nya 0 0 maka ya refleksinya akan sama pada gelombang mekanis simpangan digunakan bentuknya seperti ini untuk menerangkan gerak gelombang gelombang datang Zai dari medium 1 dipantulkan pada bidang batas dimana impedansi melompat ke medium impedansi 2 simpangan gelombang terpantul adalah ini hanya menulis ulang lalu perhatikan ternyata bentuk ini itu mirip dengan yang akan dijelaskan pada bab 9 nanti yaitu pada elektromagnetik ada voltage reflected ada voltage incidence ada current reflected ada current incidence ini mirip dengan bab 9 kemudian ini adalah latihan soal kalau misalkan ada udara ada suara yang ada di udara itu mengarah ke air ke permukaan air maka hitunglah persentase energi yang terpantul dari sebuah permukaan air air itu memiliki modulus bulk sebesar sekian asumsikan bahwa temperatur udara adalah ini dan tekanannya ini maka kita bisa menghitung kedua impedansi lingkungannya yang pertama impedansi air dan impedansi udara impedansi air itu sekian ini lalu impedansi udara sekian ini kita lihat bahwa impedansi air itu lebih besar pangkatnya sampai 10 pangkat 6 sementara ini 10 pangkat 2 jadi kalah impedansi ya ini artinya impedansi mismatch impedansi tidak tidak sama karena impedansi mismatch maka pasti ada ceritanya rasio energinya itu tidak tidak setara saya mau kembali ke persamaan ini si zai r per zai i kuadrat sama dengan ini inilah persamaan yang kita cari ya ini rasio antara refleksi per datang refleksi berdatang jadi ini refleksi berdatang ternyata yang terrefleksikan itu adalah 99,88% maka kalian harus bisa membahasakan hal ini mengindikasikan bahwa secara praktis seluruh energi bunyi yang datang di permukaan air itu hanya 0,1% yang tembus ke dalam air makanya kalau misalkan ada orang renang ada orang renang ada orang tenggelam kemudian dari atas teriak-teriak itu energi yang masuk ke dalam air itu hanya 0,1% tidak semuanya bisa masuk maka ya akhirnya orang teriak-teriak dan sulit sekali untuk mencari orang yang tenggelam dengan cara berteriak di udara harusnya berteriak di dalam air tapi itu juga sulit karena generasi pita suara kita itu berada di udara ngerti gak sih bahkan kalau kita masuk ke dalam udara pasti rongga mulut kita masih udara juga ketika rongga mulut kita udara tapi di depan mulut kita air maka disitu terjadi mismatch lagi ya kan impedance mismatch kalau impedance mismatch berarti pasti akan terjadi ini reflection terpantul karena impedance air sangat besar impedance ini sangat kecil jadi kalau bisa jangan manusia yang berbicara tapi ada speaker air nah itu kalau ada speaker air itu namanya sonar sonar dimiliki sama kapal-kapal baik ini contoh soal yang lain saya kira tidak perlu dibahas gimana-gimana ini mencari amplitude yang terpantul dan tertentang semisi lalu mencari koefisien refleksi energi kemudian diminta untuk menggambarkan gambar skesa biasa saja terkait pantulan dan tertransmisinya setelah pulsa datang itu mencapai sebuah bidang batas ini ada di buku silahkan dipelajari dan saya menyediakan waktu luang untuk kalian diskusi tapi mohon kalian harus sebelum UTS mohon untuk mengajukan kepada saya bisa perseorangan atau kelompok dan sayang sekali kalau misalkan tidak ada timbal balik atau feedback yang ada jadi saya harapannya kalian bisa melakukan itu sehingga presensi untuk hari ini silahkan gunakan kata kunci impedansi mekanik impedansi mekanik adalah kata kunci pada pertemuan hari ini termasuk hari yang lalu itu impedansi mekanik oke dan nanti UTS nya akan sampai bab 6 ini dan sekali lagi saya menyediakan waktu saya untuk konsultasi pribadi soal akademik ya bukan konsultasi soal yang lain soalnya soal akademik baik ini saya kira sudah bagian akhir dari slide ini tentang impedansi mekanik pantul lalu ada standing wave silahkan dinikmati buku Akira Hirose dan Kinsler nya dan selamat belajar semoga berhasil di ujian tengah semester maupun akhir semester nanti ya karena kan satu hal yang sama jadi bukan berarti setelah uas nanti materi UTS nya terlupakan tidak jadi tetap dimanfaatkan tetap digunakan baik terima kasih terima kasih sudah menonton sampai akhir kita jumpa lagi setelah UTS sukses selalu dan jaga kesehatan ya selamat sore selamat malam selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh